Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai dengan saya kena channel apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja saya doakan kalian selalu dilimpahkan rezeki oleh yang maha kuasa amin ya robal alamin oke oke di video kali ini gue bakalan bagikan trik kepada kalian gimana sih caranya cepat menjadi blogger dan cepat dimonetisasi oleh google adsense jadi disini gue enggak ngedung-ngedungkan kalian tapi disini gue mencoba untuk memberitahu kepada kalian bagaimana cara cepat menjadi seorang blogger dan cepat mendapatkan hasil dari blog itu sendiri teman-teman ya oke tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya seperti biasa buat kalian yang baru bergabung di channel Zakyat saya ucapkan selamat datang jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya kalian tahu bagaimana perkembangan dunia internet ke depannya oke kita langsung aja ke pembahasan disini gue bakalan bahas tentang google news kalian tahu tentang google news pasti kalau maha tentang google news ini pasti isinya sebuah berita tentu adalah berita hangat kalian searching aja disini google news seperti itu ya disini tadi gue udah searching disini gue bakalan bagikan trik kepada kalian gimana caranya kita memanfaatkan google news untuk blog kita supaya cepat dimonetisasi dan kita memiliki postingan yang unik kalian lihat sendiri disini google news aja penontonnya per 30 detik itu ya pembacanya per 30 detik itu sekitar 19 miliar ini 19 miliar jadi cukup banyak banget ya kalian bisa temukan di google news kalian bisa memanfaatkan google news ini untuk mengisi blokan tentu kalian yang pertama harus siapkan blog dulu oke disini gue sudah sediakan untuk blog yang lama ya oke saya bagikan trik kebadan kalian gimana caranya saya cepat dimonetisasi diterima oleh google adsense walaupun saya hanya menggunakan sebuah blogger ya gue bakalan bagikan trik kebadan di samping kalian setting ini itu ini itunya kalian juga mementingkan yang namanya konten yang unik ya jadi konten yang unik disini sangat dipotongi sangat penting sekali untuk menjadi seorang blogger oke simak videonya sampai habis ya oke yang pertama silahkan masuk aja ke bagian google news disini kita akan memanfaatkan google news kita klik aja bagian google news seperti ini nah tentu kalian sudah tahu ini adalah isinya berita benar-benar ya ini ada isinya berita oke disini ada beberapa berita pilihan ya ingat yang kita harus dibawahi disini adalah setiap berita yang masuk di google news itu adalah berita pilihan bukan sembarang berita jadi ini ada berita yang benar-benar tren untuk hari ini dan kedepannya jadi saya rekomendasikan kali sekali kalian mengunjungi yang namanya google news kalian juga bisa searching disini kalian saving ya kalian bisa searching kan disini kalian bisa pilih yang di bagian disini kalian pilih di bagian chrome bagian desktop aja dan nanti tampilannya seperti ini sahabat ya oke disini ada beberapa pilihan yang kalian bisa searching disini ada Indonesia award ya ada entertainment ada sport ya dan ini isinya sport disini juga kalian bisa ganti bahasa ya untuk kebahasa kalian bisa bahasa inggris tapi disini saya rekomendasikan kalian menggunakan pakai bahasa inggris sekalipun kalian gak mengerti artinya apa ya sahabat ya oke kita akan bahas gimana caranya kita membuat memanfaatkan google news di blog kita oke yang pertama silahkan siapkan blog kalian terlebih dahulu ya sahabat ya kemudian kalian masuk ke bagian google news misalnya kalian mau pilih-pilih nih kalian bisa searching nanti ya ini sebagai contoh aja ya sebagai contoh aja kalian nanti kalian bisa cari misalnya kalian mau cari tentang memasak atau tentang yang tutorial tutorial yang lain di sini google news ini banyak sekali tapi disini gua bakalan contoh secara random saja nanti kalian bisa praktekkan cara ini sahabat ya oke yang kedua kalian sediakan yaitu adalah notafet kalian atau akan di antri itu namanya notebook ya oke setelah itu kalian pilih aja salah satu berita yang ada disini yang mana misalnya yang menurut kalian tertarik disini mungkin masalah bola oke kita akan bahas masalah bola ini gua nggak ngerti bahasa Inggris yang jelas gua akan buka aja beritanya oke seperti ini oke setelah itu di bagian ya di bagian blog kalian disini silahkan buat postingan baru ya sahabat ya jika blog kalian sudah siap ini ya disini gua bakalan ngajarin cara saya postingnya supaya cepat dimonetisasi oke kita klik aja bagian new post ya sahabatnya seperti biasa ya oke setelah itu kita masukin judul yang ada disini nih judulnya kita copy paste sebenarnya tapi disini kalian tidak bakalan terdeteksi bahwa ini adalah sebuah copy paste ya ya bahwa ini adalah di kalian tidak bakalan terdeteksi sama sekali ya oke yang pertama silahkan aja kopi kalian copy ini sahabat ya kalian copy Hai yang ini ya oke sorry ini kalian copy seperti ini kita copy seperti ini kalian masukin ke notifikasi kalian ya kalian masukin ke sini nah seperti itu hai oke setelah itu kalian copy seterusnya yang mana kalian mau copy Oke disini ini kita copy yang ini Oke gua bakalan ajarin semuanya ya Oke sampai disini aja kita copy lagi Oke kita masukin internet notifikasi ya oke disini gua percepat aja ya biar enggak lu anu panjang videonya ya jika ini semuanya sudah kita rasa sudah cukup ya kemudian kalian disini pilih kontrol aja biar lebih cepat ya oke oke kalian pilih semua jadi catatan kalian jadi notifikasi kalian ya kalau di handphone ya tinggal kalian copy aja seperti ini ya kita copy seperti ini ya ini di copy aja catatan kalian keteng copy seperti ini kemudian kalian silahkan kunjungi sebuah website namanya adalah analisa CIO ya Nah nanti kalian bisa kita gunakan ini untuk memplagia dari artikel tersebut atau menjadi artikel red Twitter Pro kita akan gunakan alat-alat yang ada di sini nih supaya eh postingan kita itu menjadi sebuah postingan yang sangat unik sekali ya sahabat ya Oke setelah itu kita pilih aja di sini ada beberapa bagian di bagian ada analisa CIO ya di sini kalian bisa login kalian bisa sing up sing up ya di sini ada website review ya di sini ada artikel Twitter red ulangnya maksudnya dan di sini ada play plagiarisme untuk cekor ya dan di sini online ping untuk website tool dan ada backlink maker dan di sini ada Robotex generator operator kalian bisa guna banyak sekali layanan yang kalian bisa gunakan secara gratis dari website ini Oke di sini kita akan gunakan yang pertama adalah artikel red word Pro kita klik seperti ini Oke kita tutup iklannya Oke jadi setelah sampai disini kalian pilih aja catatan kalian yang ada di sini yang sudah sudah kalian copy ya kalian copy seperti ini sudah kalian copy kemudian kalian face aja di sini nih Nah kalian face aja seperti ini Oke perlu dicatat ya di sini jika kalian punya pakai mengurangkan bahasa Indonesia kalian juga bisa ganti bahasa yang di sini sahabat ya tergantung dari asal kalian yang bisa bahasa Inggris besi ada Jepang space ada juga Indonesia Turki Jerman dan spain ya kalian bisa pilih secara suka berhubung disini adalah wa tentang berita bahasa-bahasa Inggris ya di sini gua pilih yang inggris aja kemudian kita klik tombol site matenya ya Oke setelah itu kita download sahabat ya ini sudah menjadi format dalam bentuk teks ulang kita tidak bisa copy disini kemudian kita klik download ya kita download seperti ini Oke ini adalah posisi downloadnya setelah itu kita buka aja kita buka seperti ini ini kemudian dari sini kalian bisa lihat di sini adalah artikel redor perbiayaan misal disayu.com ini adalah originalnya jadi disini kalian cari yang redwitnya ataupun redwitter konten jadi kalian lihat di bagian sini ya di sini ada redwitter konten jadi disini kalian bisa copy dari sini ya Oke misalnya kita saat ini sudah selesai semuanya kalian tinggal copy aja copy seperti ini kemudian kalian masuk ke blog kalian ya postingan yang tadi kemudian disini kalian tinggal face saja Oke maka catatnya akan menjadi seperti ini sahabat ya Oke ini kita hapus dulu Oke ini kita hapus Hai jatuh catatan yang nggak penting ini Oke setelah dirasa semuanya udah lengkap ya Hai dirasa ini semua sudah selesai tinggal kalian kontrol aja biar kelihatan lebih rapi kalian pilih salah satu baris di bagian sini dan ratakan supaya tulisannya lebih gampang dicernak oleh para pembaca kita Oke kita klik alat kembali kemudian disini kalian pilih aja yang medium ya biar hurufnya lebih besar gitu ya Nah seperti ini jadinya nanti Oke sahabat setelah itu untuk ke judulnya kalian bisa gunakan yang ini ya kira gunakan yang ini kita copy aja aja seperti biasa gue kita paste kan aja disini untuk judulnya seperti itu ya Hai dan untuk labelnya sendiri di sini saya akan pilih yang mana nih gua pilih yang blog aja lah ya blog sama blog ya ataupun website boleh mungkin ya oke gua pilih website aja seperti itu nah disini kan masih kosong nih nggak belum ada gambarnya cara mengaktifkan gambar disini seperti gambar yang ada di sini sahabat ya yang ada di sini nih kalian tinggal klik kanan saja seperti ini kemudian copy image address ya cari copy image address kemudian yang masuk ke blogger kalian sahabat ya tadi kan kita mau tertaruh gambarnya di sini biar kelihatan cantik aja gitu ya kalian pilih gambar seperti ini jangan upload gambar atau jangan ini ini blogger jangan ya Oke setelah itu kalian pilih yang by URL Oke kita tunggu sampai dia clothing selesai Oke setelah itu kita pastikan aja alamat image yang dari sini ya yang dari ini kita copy linknya kita copy kita copy image address kemudian kita paste kan aja di sini nih kita pastikan nanti dicari sendiri nah ini dia muncul kemudian kita select aja nanti akan kelihatannya disini nah seperti gambar ini Oke misalnya mau tambah lagi gambar Mas boleh-boleh gitu ya dan buat gambar disini nih ya jangan buat gambar disitu gimana caranya caranya sama sahabat ya kita klik ke cari aja gambar yang sesuai di sini ini tinggal kita kalian copy aja copy image kah mungkin ada di sini yang lebih bagus untuk gambarnya Oke kita klik kanan kemudian kita pilih copy image address kemudian kalian masuk ke sini nah di bagian paragraf dua dari bangkat rakyat Oke kita akan simpan gambarnya di sini sahabat ya kita pilih gambar kemudian kemudian kalian pilih by url Oke setelah itu kalian pastikan aja seperti biasa sahabat ya Hai maka gambarnya akan masuk di sini sahabat ya Nah ini dia gambarnya Nah itulah cara kita membuat postingan blog supaya cepat diterima desain karena ini sudah artikelnya benar-benar unik ya tanpa ribet sedikitpun membuat konten banyak saya kenapa saya sarankan kalian menjadi blogger karena penghasilan blogger itu sekarang sangat besar-besar sekali sahabat ya kalian bisa coba trik saya seperti ini supaya kalian cepat dimonetisasi oleh Google Adsense sahabat ya Oke sekiranya ini semuanya sudah lengkap ya ya Oke gini kita kasih besar aja sekiranya ini semuanya sudah selesai atau sudah lengkap kalian tinggal langsung publish saja sahabat ya Oke di sini gua bakalan langsung publish saja ya karena disini sudah ngisi levelnya tinggal saya publish saja seperti ini kemudian kita klik kompil dan konfirmasi makanannya akan kelihatan seperti ini kita licek dulu seperti apa artikelnya Hai apakah best struktur baik atau enggak gitu ya Nah ini dia nih artikelnya sahabat ya Oke di sini adalah judulnya di sini artikelnya jadi artikelnya nanti bentuknya seperti ini jadi disini saya rekomendasikan kali buat kalian yang suka ngotak ngetik handphone ataupun komputer untuk mempraktekkan cara ini paling tidak satu hari kalian bisa upload lima artikel udah ataupun dua artikel tiga artikel juga boleh ya supaya enggak terlalu sepi supaya cepat juga diterima oleh Google Adsense ya sahabat ya kalian jadi di sini untuk membuat sebuah artikel itu tidak terlalu ribet yang penting artikelnya masuk dalam kategori lebih unik ya Nah tempatnya kalian sudah bikin artikel unit pasti diterima oleh Google Adsense tentu dengan faktor-faktor yang seperti melengkapi menu-menu yang ada di sini nih baru kalian bisa di cepat diterima oleh Google Adsense kalau enggak nanti kalian bakalan disuruh mengajukan ulang kembali seperti itu ya sahabat ya Oke mungkin ini saja saya bisa informasikan untuk informasi kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan dan bisa menjadi penghasilan sampingan kalian ya oke untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya